Salah satunya kan untuk menteror Sebenarnya yang ingin disiratkan seakan-akan ada bargaining terhadap putusan Yang mau-mau dimunculkan lihat loh Bahwa hakim ini ada bargaining dengan seseorang Untuk keputusan apa yang akan diambil beliau Sehingga hal-hal yang demikian itu memang menjadi lumrah Jadi jangan salahkan dulu kan nenek moyang selalu bilang Hati-hati dinding bertelinga Jadi dindingnya jasur bertelinga Makanya kalau kita sedang memegang kasus seperti ini Ya harus hati-hati Terima kasih telah menonton